Sebuah unggahan foto stupa Candi Borobudur menyerupai Presiden Jokowi viral. Foto tersebut sebelumnya diunggah oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo. Akibat unggahan tersebut, nama Roy Suryo masuk dalam trending topic di Twitter pada Rabu 15 Juni 2022. Dalam unggahannya, dirinya menuliskan terkait wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur. Menurutnya, wacana tersebut menimbulkan kreativitas yang dilakukan oleh netizen. Salah satunya adalah dengan mengedit stupa Candi Borobudur dengan wajah Jokowi. Menanggapi hal ini, kepolisian negara Republik Indonesia tengah mendalami beredarnya foto tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengkonfirmasi hal ini. Dirinya menyampaikan, kasus ini tengah ditangani Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Grim Polri. Lebih lanjut, Deddy mengingatkan masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Menurut Deddy, konten yang diunggah tak boleh mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, Deddy mengingatkan jejak digital setiap unggahan di media sosial bisa dilacak. Dan setiap pelanggaran bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Deddy menyampaikan jejak digital bisa dijadikan bukti dalam proses hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Viralnya, foto Stupa Candi Borobudur ini dikecam oleh Himpunan Mahasiswa Budis Indonesia atau Hikmah Budi. Menurut Hikmah Budi, hal tersebut seharusnya tak patut dilakukan oleh mantan Menpora. Apalagi gambar yang diunggah melecehkan agama tertentu. Hikmah Budi juga mengecam pihak yang mengedit dan menyebar foto editan Stupa Candi Borobudur tersebut. Sebab aksi tersebut merupakan bentuk penodaan agama Buddha.